Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel The Emos Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman pribadi saya Untuk mengetahui apa saja penyebab kompresor outdoor pada asis split mati atau tidak menyala Nah, disini ada 7 penyebab yang membuat kompresor mati atau tidak menyala Yang pertama yaitu kita harus mengecek arus PLN Apakah voltasenya rendah atau normal Pastikan unit asis sudah tercolok dan unit asis sudah kita hidupkan dengan remote ya Atau teman-teman bisa hidupkan melalui tombolnya Nah, disini kita tes voltase untuk arus PLN Nah, arus voltase untuk PLN dia 214 Itu normal ya Nah, yang kedua kita akan melakukan pengecekan di bagian termistor Apakah termistor pada unit indoor ini rusak atau tidak Untuk cara simpelnya teman-teman langsung saja cek di bagian sini ya Jika disini ada arus berarti termistor kita bagus Teman-teman bisa lihat Bisa juga teman-teman lakukan pengecekan di bagian soket termistor ya Disini unit asis kita matikan dulu Kita cabut soket pada PCB Nah, disini kita cek untuk tahanannya Oke, disini ada tahanan ya 4.5 kOhm Ini untuk sensor termistornya Kemudian kita cek untuk sensor udaranya Dia juga ada tahanan Berarti termistor kita bagus Nah, disini kita hidupkan lagi unit AC-nya Nah, yang ketiga Disini kita harus cek di bagian kabel input dari indoor ke outdoor Apakah kabelnya ini ada putus atau tidak Untuk mengeceknya langsung saja kita ke bagian unit kompresor outdoor Nah, untuk mengecek kabel input dari indoor ke outdoor Apakah putus atau tidak Teman-teman langsung saja disini cek voltase yang masuk dari unit indoor Karena di bagian pertama tadi Tegangan listrik sudah normal Termistor juga sudah normal Nah, sekarang kita akan cek di bagian kabel input ya Dari indoor ke outdoor Nah, disini kita cek apakah ada arus voltase yang masuk ke sini atau tidak Nah, disini ada ya arus voltase yang masuk 214 Ini menandakan bahwa kabel input kita tidak ada yang putus Yang keempat disini kita harus lakukan pengecekan di bagian kapasitor outdoor Pastikan disini teman-teman jika mau mengetes kapasitornya unit asis dalam keadaan mati ya Karena takutnya nanti kesetrum Nah, untuk pengetesan disini teman-teman perhatikan Disini ada hem Ini untuk kompresor Kemudian Van Ini untuk kipas Disini ada C Ini untuk arus listrik ya Nah, jadi untuk mengetes kapasitor ini Kita tes dari sini ke C Dari van ke C Oke, kita akan tes Apakah kapasitornya masih bagus atau tidak Oke, disini untuk mikronya dia masih 11,70an ya Mikronya untuk kapasitor kompresornya Kemudian kita tes untuk kapasitor van Berapa, berapa mikro Disini 1,3 mikro Nah, jadi kapasitornya ini masih bagus ya Karena disini kapasitornya itu untuk kompresor dia 15 Untuk kipas dia 1,5 Jadi masih bagus kapasitornya Nah, selanjutnya disini yang kelima Kita akan tes overload Apakah masih bagus atau sudah rusak Untuk pengetesan overload Disini tetap masih outdoor dalam posisi mati ya Oke, overloadnya kita akan buka terlebih dahulu Nah, ini overloadnya ya Sekarang kita akan tes Apakah overloadnya ini masih nyambung atau sudah putus ya Oke, disini teman-teman bisa perhatikan Ini putus ya Jadi overloadnya ini rusak Sehingga membuat kompresor Mati Dia tidak mau menyala Jadi, poinnya disini yang kelima ya Jadi, kerusakan pada overload Nah, jadi sekarang kita harus mengganti overloadnya dengan yang baru ya Agar kompresornya ini bisa hidup Nah, disini saya mempunyai stok overload yang baru Overload yang baru disini teman-teman bisa lakukan pengecekan ya Nah, disini dia nyambung ya Nah, sekarang akan saya ganti overloadnya Oke Oke, disini overload sudah kita pasang Sekarang kita akan pasang lagi untuk kapasitornya ya Kapasitor yang tadi saya lepas Disini akan saya pasang dulu Selanjutnya nanti akan kita cek Apakah unit kompresornya sudah mau hidup atau tidak ya Oke, selanjutnya kita akan tes Apakah kompresornya mau hidup atau tidak ya Oke, disini kita akan hidupkan unit indornya Apakah kompresor mau hidup atau tidak Setelah kita ganti overload tadi ya Oke, disini kompresor mau hidup ya Nah, disini akan saya matikan dulu kompresornya Kita akan penjelasan dulu ya Nah, baik Jadi Yang pertama tadi Tegangan listrik PLN Sudah kita cek normal Yang kedua Termistor pada unit indor juga sudah kita cek normal Kabel input power Sudah kita cek juga Itu juga normal Kapasitor outdoor Sudah kita cek Dan itu juga normal Overload kita cek Ternyata dia rusak Sehingga kompresor mati Nah, penyebab lainnya disini bisa terjadi Dikarenakan Kompresor Kompresor ini panas Sehingga overload bekerja Nah, kompresor panas ini bisa disebabkan Karena kebanyakan freon ya Dan tegangan listrik rendah pun Juga dia bisa menyebabkan Kompresor juga lemah Makanya tadi yang pertama kita cek adalah Tegangan listrik PLN Nah, kemudian disini Kompresor rusak juga bisa Mengakibatkan dia mati ya Biasanya kompresor rusak itu Dia short body Atau gulungannya sudah terbakar ya Sehingga kompresornya tidak bisa hidup Nah, jadi itu saja yang dapat saya Sharingkan kepada teman-teman 7 penyebab kompresor outdoor mati Atau tidak menyala Semoga video ini bisa membantu teman-teman Dalam memperbaiki kompresor Outdoor yang mengalami permasalahan Tidak mau menyala Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Terima kasih sudah menonton